Nah, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya merekam episode ini di pertemuan PAAI yang slide-nya saya bagikan tadi pagi. Nah, di sebelah saya ini ada Aris, sudah lama sekali tidak ketemu dan sekaligus mengingatkan saya terhadap hutang saya. Iya, Pak. Menyunting ya, menyunting dan setidaknya sekarang menambahi konten sedikit. Jadi, ceritanya Aris ini nanti dia akan mengenalkan diri. Sudah nulis, sudah akan menghasilkan buku kedua. Ya, buku pertama judulnya Hidrogeologi Pertanian. Yang kedua adalah Hidrogeologi untuk zona tidak cendung. Iya, tanah tidak cendung. Jadi, itu yang sedang kami kerjakan sekarang. Mudah-mudahan segera bisa masuk ke penerbit. Karena kalau sudah masuk penerbit, urusannya sudah tidak di kami. Nah, oke Riz, bisa dikenalkan dulu? Perkenalkan, nama saya Haris Rinaldi. Jurusan, Pak, ya. Jurusannya, saya teknisi beli ITB, angkatan 2006. S2-nya teknik air tanah, angkatan 2015. Saat ini saya sedang bekerja di Balai Bendungan, Kementerian POPR. Saya cukup berkenalan dengan. Anda dulu S2 di? S2-nya teknik air tanah. ITB, maka setidaknya Anda punya peluang untuk punya semangat bikin buku. Nah, ini contohnya Anda punya dua. Nah, yang kemudian Anda dulu beasiswa apa? Beasiswa LPDP. Jadi, ini salah satu contoh awardees atau penerima grant LPDP yang sekolahnya di dalam negeri. Dan ternyata prestasinya mungkin melebihi yang di luar negeri dalam hal karya. Jadi, selain tugas akhir, tesis, juga tulisan makalah. Dan ini buku. Dan ini dilaksanakan di luar lingkup kuliahnya ya, setelah selesai. Nah, itu menurut saya unik. Tidak banyak yang bisa. Jadi, saya salut dengan Aris untuk ini. Nah, sekarang untuk buku anding kedua ini, Aris, masalah tidak jenuh. Itu kira-kira kalau Anda ceritakan dari bab 1 sampai bab kesekian itu alurnya bagaimana, Aris? Alurnya, kurang lebih bab 1 itu mengupas tentang sejarah hidrogeologi secara umum. Dari zaman dulu sampai saat ini kekembangan seperti apa. Tentunya ilmu hidrogeologi kan berkembang dari hidrogeologi pada umumnya. Sekarang mungkin sudah ada pecah-pecahnya seperti hidrogeologi rekayasa, cebakan megas, pertambangan, dan lain sebagainya. Untuk bab 2, bab 3-nya dialaborasi dari dasar-dasar hidrogeologi dan klasifikasi tanah, di mana hal ini cukup berkaitan dengan zona tanah terjenuh air. Karena zona terjenuh air ini belum tentu berada di zona yang jenuh air di mana dibawa permukaan tanah. Untuk bab selanjutnya, kita juga ada studi kasus dan uji laboratorium yang melengkapi buku ini secara keseluruhan. Ditambah beberapa paper yang sebelumnya pernah kita publikasikan, istilahnya dipresentasikan pada acara PAI, alangkah lebih baiknya dibuat dalam suatu kesatuan waktu di buku yang kedua ini. Oke, jadi lebih flow-nya seperti itu. Dan memang unsaturated zone ini, kalau untuk orang geologi saya terutama memang seringkali terlupakan ya, karena kami itu biasanya berurusan dengan yang sudah jenuh. Nah, untuk teknik sipil itu mungkin kerusia, betul ya. Karena kan aspek-aspek keteknikan, rekayasaan itu lebih dekat dengan zona yang gangkal itu ya, yang bahkan air tanahnya juga belum kelihatan. Nah, jadi wajah itu. Tapi kenapa kok Anda ini tertarik menulis buku ini? Ada kaitan sama pekerjaan? Nah, kaitannya lebih ke tesis saya, Pak. Kebetulan tesis saya membahas tentang konsolidasi pada sana, tajenuh air. Seperti yang di Selma Pak Ervin, bahwa jika tulisan itu hanya berhenti di repository kampus, alangkah lebih baiknya kita coba kembangkan. Nah, kebetulan pada PAI kedua di Universitas Bajamada, sudah kita bahas, tapi untuk kondisi tanah tertentu. Nah, Alhamdulillah pada saat kesempatan itu, menjadi best paper. Dan untuk ke depannya memang ada perkembangan-perkembangan dari tesis paper, sehingga pada momen 2019 ini, langkah momen yang tepat untuk perkembangan yang lebih lanjut, yaitu dalam bentuk buku. Wih, jadi yang terkait sama tesisannya justru yang ini, ya? Iya, Pak. Bukan yang kemarin, ya? Kalau yang hidrotonologi pertanian terkait sama ketika saya summer school, Pak. Summer school di Jeman, yang IGSA, International Brand Water Summer School. Dan itu dikembangkan dengan ilmu-ilmu dasar untuk buku yang pertama, Pak. Oke, oke. Tapi memang nulisnya dicicil dari saat S2, baper-bapnya terus-terusnya. Nah, itu, Pak. Ketika lulus, ada waktu luang, dirangkum, baru diformulasikan nomor buku. Istilahnya side output, ya? Iya, side output, Pak. Nah, itu yang menurut saya harus banyak dikembangkan di pendidikan-pendidikan ini, S2, S3. Karena ini sangat menarik dari summer school yang tidak lama. Kemudian, ya, kan? Jadi, buku memang bukunya juga gak perlu sampai setebel bantal atau gitu, ya? Memang, ya, dasar penulisan buku ini awalnya, Pak, memang dibuat tipis-tipis. Istilahnya, dengan ukuran yang mudah dibawa, tidak terlalu tebal, nanti edisi pertama mungkin pertanian, kedua kanan tajam air, ketiga pembendungan, jadi S2, jika sudah komplit, komprensif dalam buku yang dalam bentuk tebal. Jadi, tapi memang prosesnya dicicil dalam prosesnya. Nah, ini menarik ini, dan ini patut dicontoh, walaupun mungkin tidak semua, bisa ada masalah, tapi upayanya ini. Nah, jadi, tapi dari pekerjaan ini terkait, kalau pekerjaan, kalau di Kementerian Baw Per, Tuhan memang kementerian teknikal, di Balai Bendungan sendiri, memang ada yang berkaitan, contohnya, dengan zona tanah saja, yaitu di kondisi lereng, perkuatan lereng, terus di rembesan, dan konsolidasi juga ada, berkaitan peninggungan, jadi memang sangat berkaitan, untuk bidang terkaitan. Tapi Jafung Anda peneliti? Jafung bukan peneliti, Pak. Jafung peneliti di Balai Bendungan. Itu justru yang saya ingin tekankan, bahwa kadang-kadang, apa yang Anda lakukan sekarang, atau mungkin Anda akan lakukan, yang di depan mata itu, bisa jadi, tidak harus berkaitan dengan passion, passion Anda. Jadi, jangan Anda terlalu mengkotak-kotakan, antara, wah, saya kalau tidak kerja, sesuai passion, saya tidak kerja. Jangan, mungkin passion, Aris itu bukan di Jafung administrasi, tapi karena, entah pilihan praktikal, atau penugasan, yang secara, tidak disengaja ke arah sana, ya sudah itu. Tapi, di waktu yang lain, passion tetap bisa dikembangkan. Nah, itu, ini banyak-banyak contoh, menarik dari Aris. Karena saya juga sebenarnya, berpendapat hal yang seperti itu, yang mirip. Sekarang, saya melakukan ini, tidak karena passion, karena apa lagi, gitu ya. Walaupun, tugas saya yang utama, bukan, tidak melibatkan ini, bukan. Ini karena cita-cita saya saja, waktu lulus saya sama, ingin jadi penyiar radio. Yang tidak tercapai. untuk sekarang, mungkin zamannya beda Pak, jadi informasinya mungkin bisa di-share, ilmu pengetahuan itu tidak hanya di kelas, bisa di YouTube, atau podcast, atau repository yang kayak, umum, narsif gitu Pak. Karena memang, ya, belajar itu, kalau dulu mungkin di kelas, sekarang kita bisa, akses di mana saja. belajar sambil berbagi. Tidak harus Anda menjadi pakar dulu, sebelum bisa berbagi, kan begitu ya. Menurut saya juga, kalau menurut buku dulu, ya memang kita tidak harus, profesor dulu, untuk menjelaskan sebuah karyanya, untuk buku. Jadi, apa yang dibuat, kali ini, bisa mengenangkan ke, kelayak umum, atau SMA, atau S1, bahwa, memang ilmu ini penting, di kemudian hari, atau saat ini, segmentasi ini. Nah, jadi, Anda seandainya ini, saya upayakan, akhir November ini, sudah bisa selesai, masuk ke penerbit, mungkin Anda bisa lanjut, seperti ini. Tidaknya menjelaskan bab satu, tentang apa, dengan saluran Anda sendiri. Tadi saya senang, ada istilah, mudah dibawa, tipis, dan yang lebih penting lagi, karena tipis, bisa di digest, digestible, dengan waktu yang tidak terlalu lama. Jadi membuat buku itu, ya begitu. Tidak harus, seperti novel Harry Potter, gitu ya, 300 halaman. Kalau pertimbangannya, minat baca, mungkin, generasi antregerasi itu beda, mungkin yang saat ini, generasinya pengen yang simple, tapi, cepat. Terus, bisa mudah dibawa di tas, dari segi ukuran, kita pertimbangkan, itu juga Pak. Terus, isinya juga tidak terlalu komit, tapi, menyentuh, konten isinya, dan lebih penting lagi, memasyarakankan, isinya hidrogeologi ini, bahwa, ini punya ada di Indonesia, di TAT, dari 2007, berdiri, sampai sekarang, ya mungkin, kedepannya, mahasiswanya juga, jadi bertambah banyak. Ya, jadi ingat, TAT itu teknik air tanah, hanya satu-satunya, di Indonesia. Saya tahunya dulu juga, dari Pak Erwin, bahwa ada teknik air tanah, dan, kebetulan, incal sama geoteknik. Ya, betul-betulnya Anda, ya oke, jadi, ya ini saya ketemu, ya sekarang, saya bisa, ya sekarang kolega lah ya, karena, ya mahasiswa itu kan, ya itu, dulu itu hanya status administrasi, sekarang sudah, kolega, ya mudah-mudahan, Aris ini, maju, dari sisi karir, dimanapun itu, termasuk di jabung administrasi, tanpa, merupakan passion Anda, yang, yang, apa, yang full ya, yang penuh itu di arah, seperti ini, tulis-menulis, dan yang sejenisnya. Gitu Aris ya? Ada sedikit tambahan terakhir Pak. Ya, menurutku kedua ini, memang yang membedakan dengan buku pertama, buku kedua ini, mungkin dari segi gambar, jauh lebih baik, karena Pak Erwin mungkin, menggambar, ya mudah-mudahan, ya, ya, lebih, 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 betul, nah saya itu mungkin akan, ya itu pakai, skanernya harus lebih resolusi tinggi ya, supaya misalnya, sehingga untuk kalangan umum, atau SMA lebih ini Pak ya, yang mudah dibaca, seperti ini Pak. jadi, terima kasih ini. Ya, sama-sama Pak. Ya, sukses. Anda mau presentasi besok ya? Besok, besok siang Pak, jam 15 sampai jam 15. Saya mau kasih giveaway juga Pak, kalau ada yang, komen di channelnya Pak Erwin, ada giveaway, di sini, kalau ada yang komen di channel Pak Erwin, yang mungkin lain yang terbanyak, atau top komen, nanti kita kirimkan buku, itu juga lagi pertanyaan. Terima kasih, Selamat sore, sudah nonton, ya, episode, episode saya, biasanya spontanitas, ketemu di tengah jalan, itu ya, saya rekam, terima kasih, selamat sore, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.